Halo guys, selamat pagi Jumpa lagi, tetap sehat semangat Kita berada di lahan Varitas Logawa Premium Dimana Logawa Premium ini Yang sudah disempurnakan Dengan karakter Daun Nampak dari awal Ini saat mapak Sekitar umur 45-50 Ini daunnya meluntung-meluntung Seperti ini, ini kita raba Kita cek, sangat kaku sekali Dan Kemungkinan meluntungnya ini Juga berfungsi sebagai penangkal Hema, terutama jamur Dan serangan warang Dan juga tikus Mungkinnya, karena ini terlihat Sangat kaku sekali, sangat keras Sekali Nampak seperti ini, ini di gejauhan sana Memang ada beberapa titik Yang Pendek guys, itu terjadi karena Tidak dilakukan penyulaman Dan juga di beberapa titik Ada rumput-rumput ini Rumput Dengkulan Berwarna kemerahan Dan juga di gejauhan Yaitu rumput Jepenan Nampak seperti ini Meluntung-meluntung Daun meluntung ini Kategori juga sehat Karena Ditandai tidak adanya Bercak-bercak Di daunnya Tidak ada Salah satu Semacam terbakar Karena serangan warang Dan juga Lebih tahan terhadap Hema yang lain Ini terlihat Malenya juga Lumayan panjang Lumayan rempek Terlihat ada Satu dua titik Yaitu ciri khas Ini apa Sungut Karena logawa Tidak Terlepas dari sungut Meskipun sudah premium Ada satu dua Sungutnya Seperti ini Kita dekatkan Nah ini Sungutnya ini Kemungkinan Sebagai petanda Logawa Atau Petanda Bahwa logawa ini Kategori batang Keras Sembarang Semuanya keras Termasuk Di buah-buahnya Karena kerasnya ini Menambah bobot Juga menambah Kekuatan terhadap Serangan Hema Penyakit Kemudian kita bergeser Ke sebelah kiri Kita bandingkan Dengan Varitas Mantap Nampak Seperti ini Kita dekatkan Varitas kita yang baru Yaitu Mantap Nampak Bulir-bulirnya Juga panjang Terus Malenya Juga panjang Tanaman Anakannya Juga lumayan Kategori lumayan Kategori banyak Intinya Menengah ke atas Ini ditandai Daun-daunnya Daun yang Yang sehat Wadah umumnya Juga seperti ini Terlihat Meluntung Tapi bila kita Rabah seperti ini Tebalnya Dan lebarnya Masih tebalan Dengan loga premium Ini Tipis Ini terasa tipis Tidak kaku Tapi ini lebar Juga Terjadi Meluntung Seperti ini Meluntung ini Artinya juga sehat Intinya Karena ditandai Tidak ada serangan Yang menonjol Antara hama Dan penyakitnya Nampak Seperti ini Si Varitas Mantap Terlihat Tinggi Lebih tinggi Dibanding Premium Gas ini Muncul semua Ini juga Seperti ini Nyeprok-nyeprok Ini menandakan Sirkulasi udara Sirkulasi Angin Sinar Juga Tidak ada Hambatan Mungkin ini Kalau ditanam Musing hujan Ada Risiko rubuh Karena terlalu tinggi Kita Bergeser Kita Dekatkan Seperti ini Ini Di pematangnya Nyampe Kesana Adalah Varitas Mantap Seperti ini Malenya Jelas panjang Kesini Malenya panjang Kategori Golongan Cerang Ini Bila dibandingkan Ini Memudahnya Pengamatan Yaitu Plek Cerang Cuma Malenya Lebih panjang Tanamannya Lebih tinggi Karakter Daun Malenya Lebih tinggi Dibanding Cerang Intinya Ini Pembaruan Dari Cerang Kurang Lebihnya Gitu lah Varitas Mantap Ini Plek Cerang Cuma Lebih tinggi Lebih panjang Malenya Buah-buahnya Juga Bulernya Seperti Cerang Mungkin Ini Nanti Yang Diperbarui Generasi Cerang Berikutnya Mungkin Kayak Gini Sampai Sana Alhamdulillah Ini Bior Semua Guys Kita berkisar Kesebelah Kanan Nampak Putih Putih Ini Karakter Putihnya Ini Juga Sama Dengan Cerang Nampak Dikejauan Ini Yang pendek Yang pendek Ini Kemarin Dirubung Rumput Terlalu Banyak Rumput Kita Watun Akhirnya Satu Dua Yang Kalah Dan Penyerapan Unsur Haranya Nampak Seperti Ini Ini Yang Kita Tonjolkan Yaitu Bahwa Meskipun Kurus Dia Tetap Mengeluarkan Male Tetap Mengeluarkan Isi Di Ujung Sampai Kesana Yang Sebelah Kiri Ini Yaitu Varitas Logah Premium Nampak Logah Premium Hampir Sama Dengan Apa Ini Mantap Sama Sama Karakternya Sama Meskipun Kondisi Kurus Tetap Mengeluarkan Male Tetap Mengeluarkan Buah Ini Dari Ujung Sana Ini Bila Kita Dekatkan Ini Ini Kita Beredar Di Tengah Yang Sebelah Kiri Ini Yaitu Varitas Mantap Yang Sebelah Kanan Yaitu Logah Premium Ini Kita Uji Sampai Dimana Ketahanan Dimana Mantap Ini Di Banyak Daerah Juga Ada Yang Tidak Ini Kita Tanam Bila Dirawat Dengan Bagus Juga Bagus Ini Nampak Kokoh Tinggi Malahnya Juga Panjang Ada Satu Dua Ini Tertinggal Karena Kita Kendala Di Rumput Karena Lah Hanya Basah Sehingga Telat Penanganan Memungkinkan Kurus Di Rubung Kalah Unsur Dara Dengan Rumput Rumput Kurang Lebih Gitu Kes Yaitu Dua Varitas Yang Tahan Hama Penyakit Sampai Hari Ini Bisa Meluarkan Buah Bisa Meluarkan Malai Dan Tidak Menutut Banyak Untuk Hasil Maksimal Karena Ini Banyak Kendala Alhamdulillah Sampai Detik Ini Bisa Dilakukan Panen Kita Tidak Menutup Banyak Yang penting Kembali Modal Ada Untung Sedikit Ini Sudah Untung Karena Situasi Yang Tidak Mungkinan Banyak Faktor Kendala Saat Ini Kurang Lebih Gitu Kes Terima kasih Sampai 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 Sampai